musik 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 di film ini aku belajar banyak banget karena ini film suber용an dengan pertamamu dan aku seneng banget give kasih kepercayaan sama panah yang lu merankan bagai mongol dan banyak belajar dari kakakakakak hengkarasi, kakakakakak, kakakakakak dan, ada satu Itu kejadian yang bisa dibilang orang ada yang percaya atau nggak percaya sih Tapi aku sendiri emang aku yang mengalami Karena aku sering melalui kejadian seperti itu Dan dari pagi sampai kira-kira memang rasa-rasa ganya Tapi tiba-tiba kita kejadiannya di tempat ini Oh nggak sih, aku kalau misalkan untuk film horror memang Apa ya, aku suka Karena aku emang dari kecil maksudnya banget film horror Dan aku pengen banget dari dulu tuh sebenernya pengen banget main film horror Cuman baru kesampaian kayak gini di film artinya Dan kalau misalkan nanti ke depan kita warnin lagi untuk main horror Aku pasti bakal terima Karena itu, nggak tau sih aku tuh kayak punya feel sendiri untuk ke film horror Soalnya kalau untuk kayak drama remaja Atau pokoknya cinta-cinta kayak gitu aku kurang-kurang Karena udah banyak orang yang main film di mas... yang ceritanya cinta-cinta kayak gitu Jadi untuk orang sendiri aku pas sikopat itu Aku sih pengen banget sebenernya main karakter yang orang sikopat Karena apa ya, kalau sikopat itu kan dia kan pasti susah banget Karena dia kan punya kepribadian ganda kan Jadi aku pengen banget sih sebenernya ngerasa tertanteng aja Kalau bisa ngerasa aku dikasihkan Sebagai sikopat Aku udah coba semuanya sih Karena aku kan awal dari modeling Modeling aku udah pernah coba Aku udah pernah, aku juga pernah nari tradisional Jadi menurut aku, ya aku harus punya acting karena aku di-acting Walaupun aku di-acting dari ya udah lumayan lama Cuman karena hal dua ini yang modeling sama nari Jadi aku yang acting ini nggak, nggak aku tertarik banget Jadi sekarang pengen aku tertarik banget di 2018 Untuk filmnya sendiri karena aku main di film horror Horror sih aku sekarang lagi buku-bunya banget ya Lebih banget yang komedia atau yang cinta-cintaan Jadi apa namanya Horror kan emang lagi maju banget nih di Indonesia Aku harap juga film horror yang akan tayang nanti ke di tahun 2018 Karena sudah bakal bakal lebih bagus lagi Karena emang horror lagi bumi-bubi Rencanaku di 2018 ini pengen lagi Pengen lagi di film layar lebar Pengen lagi di-fighting Karena aku belum pernah ada pengalaman di-fighting Itu suatu hal yang baru yang pengen aku diubah Untuk memasih emangkuan aku juga di BDLX Ya pokoknya resolusi aku di tahun 2018 Aku pengen nyoba di film layar lebar lagi Dengan genre horror kelenah lainnya Untuk tawaran sendiri belum Karena aku juga masih sibuk ke liat juga Ngurusin buas juga segala macam Jadi untuk tawaran-tawaran kayak gitu aku belum berangkat Itu kan kemarin ada tawaran dari salah satu PH Cuman aku belum sempet datang Karena kemarin ada keperluan yang dihapus Harapan aku terhadap film arti Maksudnya pamer-pamerin Masih dalam macam walaupun Walaupun di film ini agak sedikit gitu Cuman kan dia kan bergaya Jadi aku mau ngomongin ini Jadi sih harapan aku Masih harapan kesan kata Dan banyak yang lompok Sukses juga untuk kita semua pemainnya Dan seru-seru secara-seru secara-seru Semuanya dimanapun kalian berada Jangan lupa salingkan kelamaran di tanggal 11 Januari 2018 Bioskop-bioskop kesayangan kamu See you!